Dua pembalap Gresini Racing Alex Marquez dan Fabio Dikian Antonio coba bikin gulali, dan trobos macetnya Jakarta menggunakan Ducati Pagni Galevy 4 saat di Jakarta. Langgain acara Mid & Ride Federal Oil bersama Gresini Racing MotoGP di Jakarta mencapai puncaknya hari ini. Sasa 7 Februari yang berlokasi di Senayan Park. Keseruan acara Mid & Ride dimulai sejak pagi, dan dihadiri oleh kedua pembalap tim Gresini Racing MotoGP musim 2023, yaitu Fabio Dikian Antonio atau Dikia dan Alex Marquez atau Alex, setan Nadia Padovani selaku pemilik Gresini Racing, dan Carlo Melini selaku Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini Racing, yang adir untuk menyapa fans, konsumen, komunitas, mitra bengkel, dan distributor rekanan Federal Oil pada acara tersebut. Kedua pembalap dari Gresini Racing MotoGP, Fabio Dikian Antonio dan Alex Marquez juga mengatakan sangat senang berpartisipasi di acara Mid & Ride ini. Kami mendapatkan sambutan yang baik dari para fans di Indonesia, jadi ini adalah kesempatan yang baik dan menyenangkan, kata Dikia. Alex Marquez juga mengaku bahagia datang ke Indonesia, meskipun ini bukan kali pertamanya. Saya mendapat sambutan yang baik dari semua orang dan dari para fans. Jadi saya sangat bahagia bisa kembali ke sini. Lanjut Alex. Di seluruh Mid & Ride, Alex Marquez dan Fabio Dikian Antonio disuguhkan sebuah jajanan khas dari Indonesia, yaitu Gulali. Salah satu penjual Gulali yang didatangkan di acara tersebut membuatkan Gulali untuk mereka. Namun Alex dan Dikia merasa penasaran dan mencoba belajar untuk membuat Gulalinya sendiri. Tampak terlihat antusias, kedua pembalap tersebut juga membagi-bagikan gulali buatannya itu kepada awak media di depannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi City Ride ke Adi Motor, salah satu bengkel Federal Oil Center atau IFOC yang ada di bilangan Palmera, Jakarta Barat. Bersama para fans, konsumen, komunitas, nitra bengkel, dan distributor rekanan Federal Oil. Dan segera Mid & Ride, dua pembalap foto Jepi Alex Marquez dan Fabio Dikian Antonio menyambangi Jakarta jelang tes pramusim yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Keduanya juga sempat menjajal asfal dan menerobos kemacatan Jakarta. Menggunakan Dukati Pagdigale V4, Alex dan Dikia berkendara keliling wilayah Jakarta Selatan dengan menggunakan kostum balap lengkap. Memulai perjalanan dari kawasan Senaya, perjalanan Alex dan Dikia melintasi kawasan protokol Gato Subroto Jakarta Selatan. Alex menggunakan Dukati Pagdigale V4 dengan nomor 73, sementara Dikia 49. Kegiatan riding keliling Jakarta ini dilakukan dua pembalap MotoGP tersebut bersama jurnalis juga penggemar. Kehadiran dua pembalap di jalan Jakarta mencintai perhatian pengguna jalan lain. Menariknya adalah menyelusuri jalan Jakarta, tidak diberlakukan penutupan jalan. Sehingga kedua pembalap merasakan bagaimana rasanya berkendara layaknya warga Jakarta lain. Ya, kedua pembalap tersebut harus menerobos kepadatan lalu lintas di sekitar jalan Slipi, Palmerah hingga akses jalan menuju ke Bayoran Lama Jakarta Selatan. Dengan jalan yang cukup sempit, panas seriknya Jakarta kepadatan lalu lintas. Angkutan kota yang berhenti di pinggir jalan, tentu hal tersebut jadi pengalaman baru bagi keduanya. Tujuan dari riding kedua pembalap itu yaitu menyembangi salah satu bengkel yang disponsori Federal Oil, yang merupakan salah satu sponsor Gresini Racing. Keseruan mereka saat berkendara di jalanan Jakarta juga sempat menjadi sorotan media MotoGP. Mereka memposting di Instagramnya ketika dua pembalap Gresini Racing tersebut melintasi padatnya jalanan Jakarta. Hari yang sangat keren untuk dua Gresini Racing, mereka menikmati meet and try di Jakarta. Tulis akun at MotoGP sambil menebakkan emoji bendera Indonesia.